Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali kita berjumpa kembali dalam perkuliahan sistem hukum Indonesia Yang pada hari ini kita akan membahas tentang hukum pajak Nah hukum pajak seringkali disebut sebagai hukum fiskal Istilah ini digunakan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia Nah istilah fiskal dimaksudkan adalah kas negara Nah karena kas negara hanya dapat terisi dengan uang yang diperoleh dari rakyat Maka hanya dapat terisi dengan bagian yang mengurus penerimaan negara Yang sekarang lazim disebut administrasi pajak Ada pun dasar hukum pemungutan pajak Yaitu negara-negara yang menganut paham hukum Maka segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam undang-undang Nah di dalam undang-undang dasar 1945 dicantumkan pasal 23 ayat 2 Sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara Nah dalam pasal itu ditegaskan bahwa Pengenam dan pemungutan pajak termasuk bea dan cukai Untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang Ada pun yang menjadi objek pajak Yang pertama yaitu objek pajak penghasilan Nah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Atau diperoleh wajib pajak Dari manapun asalnya yang dapat diterima Atau diperoleh wajib pajak Dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi Atau menambah asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi Atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut Yang kedua yaitu objek pajak Pertambahan nilai barang dan jasa Yang disebut dengan PPN Yang ketiga yaitu pajak penjualan atas barang mewah Yang keempat objek pajak bumi dan bangunan Yang kelima bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Ada pun prinsip-prinsip dalam sistem pemungutan pajak Yaitu yang pertama Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang pajak nasional Merupakan perwujudan dan pengabdian dan peran Serta wajib pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban Dan perpajakan yang sangat diperlukan untuk membiayai negara dan pembangunan Yang kedua prinsip-prinsip pemungutan pajak Yaitu tanggung jawab pelaksanaan pajak berada pada anggota wajib pajak sendiri Pemerintah hanya memberikan pembinaan tersebut Yang ketiga wajib pajak diberikan kepercayaan Untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang Sehingga dengan cara ini menunjukkan dari wajib pajak Sangat diperlukan dalam rangka pemungutan pajak Nah ada pun fungsi dari pemungutan pajak Yaitu yang pertama disebut dengan fungsi budgetar Apa itu fungsi budgetar? Yaitu pembangunan hanya dapat terlaksana Dengan ditunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas negara Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Dalam keuangan negara Pajak memegang peranan dalam keuangan negara Lewat tabungan pemerintah untuk pembangunan Kemudian fungsi pemungutan pajak yang kedua Yaitu fungsi reguleren Yaitu pajak sebagai alat bagi pemerintah Untuk mencapai suatu tujuan tertentu Baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural Maupun dalam bidang politik Nah ada pun peradilan Dalam pidana pajak Yaitu hubungan pajak dengan hukum pidana KUHP Dapat dilihat dalam pasal 103 KUA pidana yang berbunyi Ketentuan dari 8 bab yang pertama Dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum Menurut peraturan-peraturan lain Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang hukum acara pidana Nah penuntutan dilakukan oleh penuntut Berumum terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu pidana Dalam daerah hukumnya Baik Masalah pajak ini adalah masalah yang sangat penting dalam satu negara Tidak ada satu negara pun yang tidak mengenakan pajak kepada warga negaranya Tergantung besar kecil atau objek pajak yang dijadikan untuk pengumutan pajak oleh pemerintah Nah dari apa yang telah kita sampaikan tadi Maka pajak itu merupakan kewajiban penduduk negara Yaitu penduduk negara yang menetap berusaha dalam negara itu dan memperoleh pelindungan Sehingga penduduk negara berhak untuk berusaha dan berhak untuk memperoleh pelindungan hukum dan sosial ekonomi Jadi setiap penduduk negara yang menetap di satu negara berusaha memperoleh pelindungan negara Maka berhak membayar pajak Nah kita bicara tentang penduduk ya Berarti siapapun yang tinggal di satu negara tentu harus mematuhi hukum ketentuan pajak yang berlaku di negara tersebut Nah kemudian pajak itu merupakan iuran pada negara Nah ini kita lihat Itu adalah sebagai kewajiban dari warga negara Kalau kita belajar tentang hak dan kewajiban warga negara Maka membayar pajak itu adalah kewajiban kepada warga negara Jadi ini disebut dengan iuran pada negara Dan ingat dan dia dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib membayarnya peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali Yang sudah dapat ditunjuk dan digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah Jadi artinya masalah pajak ini masalah yang sangat penting ya Bagi seorang warga negara Dimana negara berhak untuk memungut iuran pajak ini Dan negara ya Apabila telah memutuskan ketentuan mengenai pajak ini Tentu yang diputuskan Maka hal ini dapat dipaksakan berlakunya kepada setiap warga negara Dan apabila tidak melaksanakan itu maka akan dianggap terhutang Wajib membayarnya Sesuai dengan peraturan yang ada Bahkan kita sering mendengar adanya denda dan sebagainya Bahkan pidana Apabila tidak melaksanakan kewajiban Membayar pajak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang Yang dikeluarkan oleh pemerintah Nah kemudian Pajak itu Digunakan memang Bagi pemerintah ini sangat penting sekali Artinya pendapatan pajak ini Kenapa diwajibkan kepada warga negara Karena itu juga merupakan Pendapatan utama daripada negara ya Pajak Dikatakan sebuah negara itu Pendapatan utamanya itu dari pajak Sehingga masing-masing negara itu berupaya Agar undang-undangnya mengatur tentang pajaknya Pajak apa saja yang ditetapkan untuk warga negaranya Berbagai macam pajak yang bisa dikenakan kepada warga negaranya Tentunya sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang disepakati Oleh rakyat atau oleh perwakilan rakyat Agar tidak membebani rakyatnya ya Karena pajak yang tinggi dan sebagainya Nah inilah yang sering disebut bahwa Kita bicara tentang fiskal Hukum fiskal Jadi hukum pajak itu sering disebut sebagai Hukum fiskal Bicara fiskal itu masalah keuangan ya Jadi istilah ini digunakan oleh beberapa peguruan tinggi di Indonesia Bahwa kita sering menggunakan istilah fiskal Yang dimasukkan fiskal ini adalah Kas negara Jadi hukum pajak sering disebut sebagai hukum fiskal Karena hukum fiskal itu dimasukkan adalah kas negara Jadi pajak itu betul-betul adalah Pemasukan atau menjadi Pemasukan income untuk kas negara Nah karena kas negara hanya dapat terisi dengan uang Diperoleh dari rakyat itu tadi Melalui pajak makanya dapat terisi dengan bagian Mengurus penerima negara Yang sekarang lazim disebut administrasi pajak Jadi negara memang mempersiapkan ya Selain undang-undangnya juga administrasi pajak ini Dengan sedemikian rupa Agar penerima negara dari pajak ini bisa maksimal ya Ada target-targetnya Sehingga tidak ada lagi objek-objek pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya Nah itu tentu akan sangat tergantung kepada administrasi pajak yang baik Bagaimana negara mempersiapkan sumber daya dan aturannya Sehingga orang dapat melaksanakan kewajibannya membayar Iuran yang membayar pajaknya Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Sehingga pemasukan negara, kas negara itu dapat masuk Sesuai dengan target yang telah ditetapkan Biasanya di rancangan anggaran pendapatan negara Itu biasanya sudah ditetapkan pendapatan dari pajak Nah kalau ini meleset tentu akan mengganggu ya Untuk operasional negara itu sendiri Nah adapun dasar dari hukum pemungkutan pajak Tentu ada ya Segalanya yang menyangkut pajak harus ditetapkan di dalam undang-undang Dalam undang-undang 145 sendiri telah cantumkan tentunya Tentunya tentang hak dan kewajiban warga negara Ya pasal 23 ya 2 Dasar hukum pemungkutan pajak oleh negara Bahwa pengenang pemungkutan pajak termasuk pilihan jukai untuk negara Hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang Jadi dalam undang-undang 145 Telah dicantumkan bahwa Untuk pemungkutan pajak ini Memang harus ditetapkan Ya harus berdasarkan undang-undang Ini untuk menjamin agar Penetapan pajak Besarnya pajak akan dikenakan kepada masyarakat Ojek-ojek yang akan dikenakan pajak kepada masyarakat Itu tidak membebani masyarakat Atau sesuai dengan kondisi dan situasi keadaan Bagi masyarakat yang akan membayar pajak itu sendiri Jadi tidak ada kesemuan-wenangan dalam menentukan pajak Menaikan pajak ya Atau objek pajak yang dijadikan objek pajak Ini sangat akan merugikan warga negara Jika tidak ditetapkan oleh undang-undang Atau disetujui Disepakati Beli rakyat atau wakil-wakilnya Sehingga penerimaan pajak yang besar oleh negara Tidak membebani rakyat Secara keseluruhan Artinya memang ojek-ojek pajak itu memang harus Disesuaikan ya dengan kondisi Dan dengan Aturan yang berlaku Sehingga Tidak ada yang dirugikan dari Tingginya pemungkutan pajak Dan sebagainya Nah kemudian Nah objek pajak pada umumnya Yaitu Yang pertama itu objek pajak penghasilan Nah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima Diperoleh wajib pajak Atau warga negara ya Artinya menambah kemampuan ekonominya Konsumsinya ya Atau kekayaan wajib pajak tersebut Maka itu akan menjadi objek pajak penghasilan Ya semakin tinggi pajak penghasilan Semakin tinggi juga pajak yang harus Dikeluarkan Itulah sesuai dengan Ketentuan yang ada Makanya Tidak heran kalau orang yang Artanya banyak ya Bilioner Ya Itu akan membayar pajak yang sangat besar sekali ya Sesuai pula dengan penghasilan yang dia peroleh Yang kedua Ojek pajak tambahan nilai barang dan jasa Ini sering kita lihat Ya Ojek-objek atas barang ya Kemudian pajak penjualan atas barang mewah Barang mewah itu makanya Orang yang membeli barang-barang mewah Mobil mewah dan sebagainya itu Pajaknya luar biasa ya Sesuai dengan Harga barang mewah yang dibelikan Persentasinya Sehingga kadang-kadang Membeli barang mewah itu Tidak hanya harga barang yang mahal Tapi juga pajaknya juga besar Nah ini yang sering terjadi Kecurangan-kecurangan ya Oleh karena itu Memang aturannya harus tepat Sehingga Setiap penjualan atas barang mewah itu Pajaknya dapat dipungut Secara jujur Kemudian objek pajak bumi dan bangunan Itu kita ketahui bahwa Sejak dulu kita membayar objek pajak bumi dan bangunan Sesuai dengan Kondisi dan situasi ya Sesuai dengan tanahnya, bangunannya, letaknya, dan sebagainya Itu bisa kita lihat di dalam Pajak bumi dan bangunan Yang itu berbeda antara satu orang dan yang lainnya Kemudian biar perolahan hak atas tanah dan bangunan Nah kemudian Kita sudah melihat bahwa Pajak ini sangat besar sekali Prinsip penguatan pajak ini sebenarnya Berdasarkan undang-undang pajak nasional Merupakan pengabdian peran serta wajib pajak Jadi artinya Pengabdian masyarakat Hak kewajiban warga negara Membayar pajak ini Untuk membayai negara dan pembangunan Yang secara teoritisnya adalah bahwa Dengan membayar pajak Maka Negara akan menyediakan pelayanan Untuk pembangunan masyarakat Seharusnya begitu ya Jadi pajak yang dikeluarkan itu Kembali kepada pelayanan kepada Masyarakat atau warga negara Kedua tanggung jawab Pelasanan pajak berada pada anggota wajib pajak sendiri Jadi diharapkan disini muncul yang kesadaran Wajib pajak atau warga negara Untuk membayar pajak Menilai sendiri besaran pajaknya Melaporkan sendiri secara jujur Wajib pajaknya Sehingga berapa besar yang dikenakan Sesuai dengan kondisi real Yang ada pada wajib pajak itu sendiri Nah kemudian ketiga Wajib pajak diberikan percayaan Untuk menghitung dan membayar sendiri Pajak yang terhutang Nah itu jadi kejujuran disini ya Bahwa wajib pajak wajib jujur Memenai perkembangan hartanya Melaporkan hartanya Kemudian menghitung sendiri Berapa seharusnya mereka kena pajaknya Walaupun pada kenyataannya sering Mendapat dari kantor pajak ya Bahwa orang membayar tidak sesuai dengan Seharusnya yang dia bayar Nah oleh karena itu maka Pengurutan pajak ini Kita sebutkan tadi Fungsi budgeter Yaitu Pajak memegang peranan Dalam kebuahan negara Lewat tabungan pemerintah Untuk pembangunan Jadi bisa membudget Ya Seperti rancangan Anggara pendapatan negara Itu bisa diukur dari pajak Untuk pembangunan yang akan datang Misalnya Untuk operasionalnya Kemudian Reju Leren Pemerintah mencapai tujuan tertentu Baik dalam bidang ekonomi Moneter Sosial Kutular Maupun dalam bidang politik Jadi Dengan adanya pajak ini Maka pemerintah bisa mencapai targetnya Baik mencapai tujuan Dalam bidang ekonomi Moneter Sosial Kutular Kultural Maupun dalam bidang politik Nah harus ada ingat Bahwa Ada juga peradilan pidana pajak Apabila Membagi kecurangan Atau tidak membayar Sesuai Seharusnya Demikian Mudah-mudahan Hukum pajak ini Bisa memberikan Kejaran bagi kita semua Untuk menjadi Warga yang Taat pajak Warga yang bijak Taat Membayar pajak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh